Harus bisa lebih di depan daripada Rere dong? Harus Kalau bentrok sama gas track Saya gak balap Karena mesinnya itu pake gas track Ibaratkan Yang saya belum ucap Mas Connor udah tau Pernah jadi guru juga di TKKR sama Bang Ray Beneran? Lap-lap motor ya Bang Connor? Tidak ada yang terlambat sebenarnya Apapun bisa terjadi Karena waktu itu kan yang ditakutin saya itu Bang Ray Nah ini ada Aditya Fauzi Asli Tasikmalaya ya Iya Saya asli dari Tasik Oke Dit Ini bisa dipegang Dit Oke Dit gimana kesiapan buat menghadapi ronde ketiga kali ini? One break Kalau kesiapannya sih sangat siap untuk Rest besok dalam kondisi hujan maupun panas Karena kan Seperti pengalaman, latihan, kititi Panas Tiba-tiba restnya hujan Mau gak mau juga Jadi sekarang udah siap dalam 2 kondisi? Iya Nah di ronde pertama kan kondisi hujan kamu bisa jawara Jawara ya bener ya kalau gak salah Kondisi hujan? Hujan? Iya Jawara Juara 1 dan 2 Berarti ini mau hujan, mau tenang oke dong? Oke lah Tapi kepengennya sih kering Semua pembahas pasti pengennya kering Terus untuk persiapan sendiri gimana? Persiapannya Kebetulan waktu mekaniknya kemarin ada berangkat ke Sparrow Berangkat ke Jepang Dengan mentornya juga kan Kemarin ada berangkat ke Jepang Kemarin latihan sama mekanik yang lain Cuma setting-setting suspensi Karena dari seri 1 sebenarnya kendalanya ada di suspensi Suspensi? Belum terlalu nyaman Jadi sekarang pun fokus, masih fokus ke suspensi? Kalau engine? Kalau latihan Alhamdulillah udah dapet enaknya juga Dapet enaknya atau dapet temenya ini? Enak dan temenya juga Kalau temenya? Temenya? Temenya masih 54 Kalau sore sih Sore kemarin 53 Oh sempet 53 Kalau sore? Sempat 53 iya 53 berapa ini? 53 Oke Gak mau dibocorin ternyata sama si Adi Iya Mudah-mudahan di GTT keluar juga Untuk motornya sendiri ada yang baru gak nih Dede? Dari Seri kali ini? Di seri kali ini? Mungkin dari Sok depan Ini sok depan ada Oh jadi yang baru ini Yang suspensi depan baru ini? Iya Suspensi depan Ini Dis Setting sama maskotik ya? Iya Sama maskotik Itu terus apa lagi? Untuk engine ada yang Beda gak kira-kira? Untuk engine sih Sama Sama? Sama aja Sama aja Beneran sama? Sama aja Beneran Karakternya sama? Karakternya sama Atau gimana ada evaluasi dari tasik atau gimana? Enggak sih Evaluasi juga kemarin kan kurang maksimal karena cuaca hujan juga Gitu loh Mungkin kalau kering kemarin ceritanya beda ya? Iya Kalau cering ceritanya beda Oh iya terus Dit Dit Kamu kan sekarang berarti menduduki posisi kedua kelasemen ya? Beneran kalau gak salah? Iya kedua Dibawah Tere Tere Bedanya semua berapa? Dua-dua 22 Di sisa musim ini strateginya apa ini? Strateginya Fokus Semaksimal mungkin harus Bisa Juara satu Karena Sisa tiga seri ya? Iya Sisa tiga seri ini Ya dalam keadaan sekarang kan poin beda 22 ya Lumayan Lumayan jauh lah kalau menurut saya Ya harus benar-benar fokus harus bisa kejar Mas Rere juga Harus bisa lebih di depan daripada Rere dong? Harus Harus ya? Harus Disini lawan sengitmu siapa ini kalau sentuh lagi ini? Sebenarnya gak bisa ditebak ya Karena dari time aja Rapat-rapat Siapapun bisa juara Untuk seri kali ini? Iya Beda sama tahun lalu? Beda sama tahun lalu Tahun lalu ketemunya itu lagi ya? Iya Kalau sekarang kan Terus siapa yang menurut kamu Wajib ditakuti? Bukan ditakuti ya Wajib diwaspadai? Wajib diwaspadai Ya mungkin Untuk saat ini ya mas Rere Rere ya? Karena dia kepimpinan langsung ya? Iya karena dia memimpin juga Oke Kalau Aldi? Aldi ya sama juga sih Cuma dia poinnya kan kemarin Seri satu absen ya? Iya seri satu Jadi ini Rere ini ngejar Rere ya? Ini bakalan seru Seru Kan sama Rere kan Sama-sama gitu ya Aduh ini yang susah ini Bersampingan Bersampingan Oke bersampingan Bersaing tapi Bersampingan ya? Iya Berarti karakter mesin Bila sama ini dong Bila sih Gak beda aja Nah kali ini aku pengen infram juga nih Dit Aku penasaran banget Kamu itu salah satu Saya anggap salah satu pembalap yang Dari kejurdaan Kejurdaan bener gak? Iya kejurdaan Matic Matic malah justru Matic Jabar-jabaran itu lah ya Yang bisa sukses di kancah balap nasional Ceritain gimana ceritanya sih Dari balap kayak gitu terus Gini Iya Saya juga sebenernya tidak nyangka sih Dulu nih Memang dulu nih Saya balap kejurdaan Tapi Bebek sama balap Matic juga Dari kejurdaan Cuman waktu itu kejurdaan lebih fokus di Bebek Waktu itu kan masih 125 Iya Nah Motor 125 itu Kebetulan dari Mekanik yang sekarang nih Akona Jadi kalo dulu Mau balap Balap tuh Kalo bentrok sama gas track Saya gak balap Karena Mesinnya itu Pake gas track Dulu nih ada Apa maaf Hendra ML Jadi Mesin motor gas track Kalo ada motor Dipakai buat road track kamu Iya Tapi kalo lagi ada gas track Kamu absen Saya absen Absen Cari motor yang lain Cari motor yang lain Motor siapa mas Siapa Kona Kona Dari hula-hulu dulu Oh Mas Kona Sini Sini Mesin balap Ini Sosok Yang sekarang masih mendampingi Adil Iya Dulu kan Kalo Waktu itu Kerenah bentrok Yamaha kartres 2017 Di Solo Solo Kebetulan disitu tuh ada Final Portrait Final Portrait Nah Saya disitu Mesinnya gak pake yang itu Cari yang lain Cari yang lain Iya Tapi pake yang awal atau bukan? Enggak Cari yang lain Iya Mas Kona Mas Kona waktu itu Berangkat ke Portrait Final Jadi saya Mesinnya cari yang lain Awalnya itu Kalo bawa balap Bebek 1D5 itu Apa MP4 ya Pemula kan waktu itu ya MP4 pemula Oh itu mesinnya Mesin gas track Dipake Mesin gas track Terus ceritain Kenapa bisa sampe Sekarang Ikut balap nasional Dan Mas Kona itu ikut Ikut Ya kenapa ceritain Coba dulu gimana ceritanya Waktu itu Kalo balap kejurdaan Di Jabar itu kan dulu ada Salah satu tim Yang di mentorin Sama Bang Ray juga Nah ketemunya tuh Sama saya Jadi Ibarat lah Bersaingnya Yang di mentorin Sama Bang Ray Bersaing sama Lawan malah Lawan Oh Terus Iya Nggak disangka 2017 tuh Awalnya Dipanggil dari Dulu ada tim baru Dari Surabaya Cicile Iya Iya Saya ditanggung sama Om Rafael dulu Oh iya Sama Katanya buat balap Mount Ravrik Di Wonosari Kalo gak salah Oh itu pertama itu Wonosari Iya pertama kali Oh pertama kali di MSG Dia naik MSG itu di Wonosari Iya Di Wonosari Terus Ya setelah itu Balap di Nah di Kediri Dekit di YCR 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 di Kediri Kebetulan Nggak bentrok Sama power track Nah mesinnya itu Pakai yang Pakai mesin gas track Pakai mesin gas track Oh mesin yang Bikinan Ini Tonar ini Yang Jupiter 5TP nya Ula Hulu namanya Iya Ula Hulu Oke Tapi I'm makingnya Ikut yang Sini RRS Iya RRS Sampai sekarang aja Sama-sama Bang Ray Dari situ Kan cicilnya terus lanjut Kan berapa seri kan Kalau gak salah Iya Lanjut Bener ya lanjut ya Iya lanjut cuman berapa seri Pembalap ke IRS juga IRS IRR 15 Terus ikut terus Terus kebetulan Tim juga dari Kupang Kupang Nah dari Kupang Kebetulan motornya juga Dari Bang Ray Pembalapnya saya Nah sampai sekarang berlanjut 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 Motoprik itu sama JW 23 itu Dari Kupang JW 23 itu Iya dari Kupang Motornya juga sama Yang awal juga tetap sama Sama Nah sekarang kan udah gak ada Motornya sama juga dari Bang Ray Sekarang kan gak ada ini Gak ada kelas yang tadi tuh 125 kan gak ada Iya Nah terus gimana Berarti harus adaptasi ini Bang Konar ini Iya awalnya beradaptasi dulu Terus ini antara Adit dan Bang Konar ini Oh Bang Konar Ak Konar Kan orang tasik ya Iya tasik Ini gak bisa terpisah tuh gimana Atau kalau Adit gak ada Bang Konar gak bisa Atau sebaliknya tuh gimana nih Ya sama-sama melengkapi aja mas Iya kan Ibaratkan Yang saya belum ucap Mas Konar udah tau Harus siap Oh itu Siap 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 Iya kan kalau Kadang saya juga Kadang bingung kalau Mau ngucap tapi Kalau mekanik yang baru kan Harus adaptasi lagi Begitu Ini udah enak karena udah dari Dari tahun berapa berarti 2016 2016 2016 Pertama Dari jaman saya Tapi sebelumnya udah balap dong Udah Matic ya Udah 4 jaman balap-balap Matic Iya itu kan Matic Bebek 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 Bebeknya sama ini Awalnya Matic memang ya Karena tasik Ya Jawa Barat kan memang Matic ya Oh ala jebule kayak gitu Berarti ini gak bisa terpisahkan Berarti ini kontraknya kayaknya Doppel ini langsung Amin Amin Kalau kontrak ini Sama ini gak jadi Ini kayaknya Terus pernah ada cerita lucu gak Sama Bang Konar Cerita lucu Banyak lah kalau cerita lucu Banyak lah kalau cerita lucu Banyak Dari tasik sampai kediri mas Iya dari tasik Bertiga doang Bertiga Kalau motor satu Kalau motor satu YCR itu Iya yang di kediri itu Tapi bodinya Digantinya di kediri berarti Iya Sama Pernah saya juga jadi kru Mas 2019 Asia Iya Asia 2019 awal Asia pernah jadi kru juga Di TKKR sama Bang Ray Beneran Lap-lap motor Bang Konar ikut Iya kan sampai sekarang Kalau Mas Konar masih Oh masih ikut sana ya Walah ternyata Terus kedepannya gimana Ini bakal terus bareng Atau gimana Iya mudah-mudahan aja Kalau memang masih jodoh Ada rezeki Bareng terus Jadi pada intinya Hanya Bang Konar yang mengerti ya Seperti itu tadi ya Belum diucap aja Udah Wah ini ya Udah satu hati lah ya Iya kan Oke satu hati Siap-siap Oke Bang Konar Mau lanjut silahkan Oke Terima kasih Nah tadi itu Bang Konar Ceritanya Adil sama Bang Konar Ternyata memang Enggak bisa dipisahin Terus gini Jadi balap metik Ke balap Kedurnas Itu kan jarang banget Yang seperti itu Tipsnya gimana nih Buat teman-teman Yang mungkin sekarang masih Gabar kan banyak nih Yang pembalap Yang fokusnya di balap-balap metik Iya Tipsnya sih Percaya Intinya Percaya diri aja Kalau Tidak ada yang terlambat Sebenarnya Apapun bisa terjadi Selagi kitanya Masih gigi Masih berusaha Yakin untuk bisa Pasti Terus Kamu awalnya latihan balap-balap metik Itu Pernah terbesit Kepikiran gak bisa balap Bebek Bebek nasional Enggak Yang penting balap itu Iya Yang penting itu Penting balap Terus kebetulan Ketemu Bang Ray Dulu 2019 Saya punya cerita One Frick One Frick Bisa dibilang Saya Tiap seri ini Pasti jatuh Oh Tahun pertama Eh waktu itu Udah ekspert ya Tahun pertama ekspert Iya Tahun pertama ekspert Karena waktu itu Yang ditakutin saya itu Bang Ray Oh takut Tegas ngomongnya itu Tegas karena Belum Belum paham Belum sama-sama paham Mungkin Tegas Kan Kalau orang timur Kan ngomongnya Beda sama kita Apalagi Sunda ya Biasa Kalau sekarang Kebalikan Kadang Saya kalau lagi Misalnya yang bingung Gak ada solusi Gak ada apa Yang bikin saya Percaya diri Atau yang bikin saya Tenang Bikin saya senang Bang Ray Karena 2019 masih takut Iya masih takut Masihnya masih Karakternya Oh Bang Ray itu Ternyata Makin sini Oh ternyata begini Dulu belum tahu Ternyata galak-galak Kayak gitu Itu bukan galak Karena biasa kayak gitu Iya Karena biasa begitu Sekarang Iya Kalau sekarang Malah kebalik Kalau saya lagi Mau diskusi atau apa Tentang balap Atau apa Kayak time gak nemu Lessing line gak temu Kalau gak ada Bang Ray ini Saya sempat bingung Bilang ke siapa ya Sedangkan kan Bang Ray ini Bisa dibilang disini Owner Mentor juga Terus kebetulan Pas juga kan Kalau saya cerita ke Bang Ray Bang Ray pun pembalap Jadi tahu banget Iya bisa dibilang kan Pengalamannya Udah banyak banget Kembalap senior lagi ya Bener ya Iya pembalap senior Karena saya ada apa-apa Cerita Pasti saya dapet solusi Berarti kamu gak mungkin Pindah dong dari Bang Ray Kalau pindah sih Ya mungkin Pindah tim Ya tapi tetap sama dia Gitu maksudnya Iya Ngeikut Bang Ray Apa kata Bang Ray Iya Ya bener gak Kalau disuruh Balap Asia ya Mas saya gak mau ya kan Iya lah Pasti Bang Ray juga pasti Kasih yang terbaik Pasti kasih yang terbaik Buat Ya mungkin Saya bisa dibilang kan Muridnya juga Berarti salah satu orang Yang berjasa sama kamu Itu ya Bang Ray ya Iya Dan kalau ditambah lagi ya Bang Konar tadi Iya Oke Dibalap ya maksudnya Ada lagi gak yang dibalap Yang ada jasanya Berarti banget bagi kamu Ada sih Cuman gak Gak ikut Udah Semenjak saya sama Bang Ray Dia udah gak ikut Ada orang yang Kawal kamu Siapa namanya Dulu ada Ocam Dipanggilnya Ocam Sekarang dia balap Gastrek Oh gastrek Oh Dari kamu berarti Banyak gastrek loh Iya Kan sampai sekarang Gula-gula juga Balap gastrek Oh ternyata Tasiknya itu kota Terus siapa lagi Ada lagi gak itu Yang berjasa di kamu Iya selain Bang Ray Akonar Sama Mas Ocam Mungkin ada Pak Ludi Sama anak-anak kru yang disini Yang udah berapa tahun Bareng sama saya Terima kasih juga Buat mereka Sebenarnya Lahir di Tasik Cuman besar di Bandung Oh Bandung Sampai sekarang juga Kalau balik ke sana Mudiknya Bandung Ya orang tua di Bandung Cuman saya kalau Kalau teman-teman Sebenarnya Di hula-hula itu Gak ada teman yang lain Di Tasik itu Iya Oh Tapi lahirnya Tasik Paling ke Mas Anggi Permana Sama Acupeng Situ doang Seringnya ke Bandung Tapi besar latihan pertama Tetap di Bukit Besar dong Enggak Malah di Bandung Cimahi Ternyata ini Besar di Cimahi Besar di Cimahi Tapi ternyata terbukti Bisa besar di One Freak Circuit Permanen Terus ke depannya Asia Pengennya Asia Cita-cita 250 250 Ada berarti Kayaknya udah digambar-gambarin dong Sama Mas Ray Belum Ini nanti tahun depan Gantiin aku nih Kalau Bang Ray Sebenarnya Sebelum itu Pasti Saya gak akan ngomong ke saya Ngejanjiin gak? Ngejanjiin gak apa-apa Tahu-tahu Kayak dulu Waktu Will Cut itu? Will Cut aja Saya gak tau Tiba-tiba jebret Tiba-tiba Awalnya kan Will Cut itu 2019 akhir final Nah 2019 awal itu kan Di Malaysia Seri 1-nya Kan saya disitu Jadi kru Jadi gak kepikiran Iya Gak ada kepikiran Padahal jadi kru itu Supaya tau ya Sebenernya Sama Bang Ray itu Dia ngerti dulu Di situ Sirku Sepang Sama Mas Wayu Mas Dhingga Ternyata Mas Wayu Saya cerita Dulu saya juga Begini Siapa tau Tahun depan Atau Kapan Bisa Alhamdulillah Will Cut itu Yang kesempatan Dan semoga kedepannya Semoga kedepannya Sukses buat Aditya Fauzi Ya Dasmo Terima kasih telah menonton Terima kasih.